Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa khabar bapak ibu semua sehat? Sudah makan? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan islam Alhamdulillahirrabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Kalau bapak ibu pergi ke Mekah Biasanya masuk dalam kloter Sudah lama saya tahu siah Baru ini kipasnya seperti helikopter Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya melek Ini jam 2 Betul jam 2? Setengah 2 Setengah 2 ini waktu yang paling genting Mencekam Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir Ini nampaknya tirai sudah babak belur Efek kuas Mencetak generasi islami Beberapa bulan yang lalu Kalau Tuhan pergi ke Mekah Jangan lupa bawa peniti Sudah sering saya tahu siah Baru ini makinya diganti-ganti Sampai mana itu dilupa Beberapa bulan yang lalu Ada seorang ibu-ibu Nenek-nenek tua Dibawa ke kantor pengadilan Dihadapkan meja hijau Di depan Pak Hakim Dituntun oleh anaknya Karena Tidak mau pindah dari rumah Sudah dapat berita Nanti saya kirim link Beberapa hari yang lalu Dapat berita Seorang anak Meracun bapaknya dan ibunya Karena dianggap Akan Mengambil gajinya Dan selalu nuntut Kapan kamu kerja Kapan kerja Beberapa hari yang lalu Dapat berita Seorang ibu Di tengah hutan Diikat anaknya Dengan rantai besi Di lehernya Saya tidak pernah Mencari-cari berita itu Dia masuk sendiri Ke handphone saya Ibu yang mengandung Betul Ada bapak mengandung Ibu yang melahirkan Ibu yang menyusukan Ibu tidak tidur malam Menjaganya Berapa kali Tidak beli baju Hari raya Demi untuk sekolahnya Setelah dia Remaja Dewasa Tiba-tiba Diikatnya Ibu pakai rantai besi Diletakkannya Di tengah hutan Dimasukkannya Arsenik Kedalam teh Ibu Diracunnya Ibu Maka solusinya Tidak ada lain Mencetak Generasi Yang Islam Mau anak-anak kita Menjadi orang yang Paling nurhaka Ada Maukah kamu Aku tunjukkan dosa terbesar Di antara dosa besar Apa itu dosa paling besar Ya Rasulullah Mempersebutukan Allah InsyaAllah kita semuanya Sudah selamat dari syirik InsyaAllah Ada yang punya ternak tuyul Yang kedua Yang kedua Durhaka kepada orang tua Tidak ada maknanya hidup Kalau durhaka kepada orang tua Anak-anak Adik-adikku sekalian Kalau pernah durhaka Mudah-mudahan bertobat Dan orang tuanya Memaafkan InsyaAllah Maka tidak ada Jalan lain Mencetak Generasi Islami Yang pertama Ditanamkan kepada Anak kita Adalah La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Ini sekarang banyak ibu-ibu Kalau anaknya Tidak mau tidur malam Lalu kemudian Mestinya anak yang Tidak mau tidur malam Dibacakan dia Nah ikut ya Allahu La ilaha Illahu Walhayyul Qayyum La ta'fuzuhu Sinatum Wala Nau Lahu Lahu Ma Fis Sama Wati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita mengganggu kita merusak kita merasuki kita itu sudah merusak atidah anak-anak kita maka kita ajarkan kepada dia la ilaha tidak ada yang bisa mengganggu mu tidak ada yang bisa memudaratkan mu tidak ada yang bisa melukai mu tidak ada yang bisa merusak mu Dengan saran engkau berserah diri kepada Allah Sebelum engkau berangkat ke sekolah Langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum engkau makan ucapkan nama Allah Bismillah Sebelum masuk ke toilet Sebut nama Allah Dari setan jantan dan setan betina Ternyata setan pun gak ada LGBT Berarti LGBT lebih parah dari? Gak ada saya ngomong gitu Sebelum tidur ucapkan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Maka jangan salahkan kalau jamaah ini tertidur Karena doanya udah dibaca Semuanya itu dibalikkan kepada Allah Meninggal orang tuanya Mati bapaknya Pergi ibunya Maka dia katakan Allah sayang Aku sayang dengan ayahku Aku sayang dengan ibuku Aku sayang dengan anakku Tapi ada yang lebih sayang lagi Siapa yang lebih sayang? Allah Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang Almarhum Almarhum artinya orang yang disayang Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah Hai Almarhum Ini semua pelajaran Supaya anak-anak kita ini kuat Ada orang sebelum mati meninggal dunia Ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar Mobil yang megah Rumah duit yang banyak Tapi ternyata mentalnya keropos Tidak kuat dia menjalani hidup Di kantor dia ingin gagah perkasa Supaya karyawan-karyawannya terhormat Supaya dia berwibawa Dia merasa gak punya percaya diri Akhirnya dia pergi ke du Dukun Dukun aja pergi ke polisi Betul gak? Tanya Pak Lubis Dukun ngelapor ke polisi Kalau memang Dukun bisa nyantet Kenapa gak dia nyantet aja? Nah mesti lapor polisi Berarti lebih hebat mana polisi sama Dukun? Tanya Pak Lubis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau dia ditanamkan dalam dirinya Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Nanti dia di kantor Dia tidak pede Dia ambil hudu Dia sholat dua rekaat Dia angkat kedua tangannya Dia minta sama Allah Allah Akbar Kalau dia jadi pimpinan perusahaan Dia tidak angku Dia tidak sombong Karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia Inna solati Wa nusuki Wa ma'ayaya Wa ma'amati Lillah Seandainya usahanya tidak berhasil Dia bangkrut Dia tidak akan stres Dia tidak depresi Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia akan berkata Tapi kalau tidak ditanamkan La ilaha illallah Dalam dirinya Saat dia berhasil Dia akan sombong Dia akan angkuh Tapi saat dia gagal Dia akan stres Dia akan depresi Dia akan pakai sabu-sabu Tidak ada uangnya Dia makan ganja Tidak ada duitnya Akhirnya dia pakai Lem kambing Rusak otaknya Ketika dia ingin mencari ketenangan Dia masuk ke diskotik Dia nyanyi rock Dia nyanyi R&B Dia masuk pop Tidak juga selesai Dia makan pil anjing gila Baru agak tenang sedikit Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita Yang pertama kali adalah Iman La ilaha Adik-adik waktu pertama kali lahir Apa yang pertama kali didengar? Ashadu an la ilaha illallah Ada diantara bapak-bapak ini Waktu anaknya lahir Dibisikkan ke telinga anaknya Nanti kau aku kirim ke Jepang Tidak ada Yang pertama kali dibisikkan La ilaha illallah Hadisnya ada dalam sunan firmizi Status hadisnya hadisun hasan Kata Imam Ibnu Saurah Abu Isa al-Firmizi Hadis mengazankan ke telinga bayi Sebelah kanan Hazan Sebelah kiri Iqamat Hadisnya hasan Karena Nabi waktu cucunya lahir Sayyidina al-Hasan Sayyidina al-Qusir Dibisikkannya ke telinga Tapi bagi yang sudah besar anaknya Tidak usah dihazankan lagi Jangan gara-gara ini Lalu pulang panggil Sini-sini sebentar Tom Sini sebentar Allahu Akbar Allahu Akbar Anaknya sudah kelas 3 SMP Begitulah kita menanamkan La ilaha illallah Mu'amadur Rasulullah Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU Mau mati menghadap Allah Apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya Untuk melepasnya meninggalkan dunia Saat pertama kali datang ke dunia Kita bisikkan la ilaha illallah Saat dia akan pergi meninggalkan dunia Kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan La ilaha illallah Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah Belum Besok pagi kalau bapak gak sholat subuh bisikkan Siap? Siap pak? Hati-hati bapak La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit Keras Mau mati sakratul maut Judul lagunya Setengah nafasku pergi Pas sudah mau mati Bisikkanlah dia La ilaha illallah Setelah dibisikkan la ilaha illallah Gak boleh diganggu lagi Diam Selama dia diam Diam Sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain Mana surat tanah La ilaha illallah Berapa harga emas sekarang Supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah Allah maktimlah nabi husnul khatimah Tutup usia kami dengan husnul Kalau ditanamkan imannya kuat Nanti kalau dia kaya dia tidak sombong Kalau dia kaya dia akan bangun emas Jadi mudah-mudahan Ustaz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun Sembilan bulan kami bangun masjid Pak Ustaz Gak boleh sebut namanya Menjaga kode etik jurnalistik Baru tadi ngomong ke saya Kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid Yang gak bilang amin gak jadi Ibu-ibu bangun masjid Bapak-bapak bangun masjid Mudah-mudahan Menbana masjidan siapa yang bangun masjid Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar Orang kaya bukan yang mobilnya besar Orang kaya bukan yang istrinya besar Orang kaya adalah orang yang masjidnya besar Ini masjid ini Masjid apa namanya? Baitu salam Salam artinya keselamatan Bait artinya rumah Baitu salam rumah keselamatan Siapa yang bingung gak dapat keselamatan disana Datanglah kemari Yang di atas tenda dapat sedikit Hai guys Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.